Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan praktik kerja lapang yang berjudul Pengelolaan Website dan Sosial Media di Desa Temon, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Praktik kerja lapang ini merupakan salah satu syarat dan untuk mendapatkan gelar sarjana seterata satu di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trono Jaya Madura. Praktik kerja lapang ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 2 Maret 2021. Kelancaran pelaksanaan kegiatan ini tentunya tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan rasa terima kasih setulus-tulusnya atas bantuan baik moral maupun materi kepada yang pertama Ibu Novidiana Badrutamami SPMP selaku dosen pembimbing saya, serta Bapak Andri Kisroh Sunyigono SPMP PHD selaku dosen penguji saya. Untuk pembahasan pada video kali ini, yang pertama yaitu latar belakang yang membahas pentingnya pengelolaan media sosial dan website. Lalu yang kedua, tujuan dan manfaat, membahas tentang tujuan dan manfaat yang diadakannya kegiatan PKL. Lalu yang ketiga, tinjauan pustaka, merupakan referensi laporan. Lalu yang keempat yaitu metode pelaksanaan, yang membahas tentang metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKL. Lalu yang kelima, hasil pembahasan, hasil tersebut yang didapatkan selama kegiatan. Lalu yang keenam, yaitu kesimpulan, yang membahas tentang kesimpulan dari laporan kegiatan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang. Pandemi COVID-19 menimbulkan banyak kebijakan-kebijakan baru yang timbul sebagai solusi kegiatan-kegiatan yang terhalang oleh peristiwa tersebut. Begitu juga dengan kegiatan praktik kerja lapang pada tahun ini. Berbeda dengan tahun lalu, yang mana kegiatan praktik kerja lapang dapat dilakukan secara luring atau offline. Pada tahun ini, program studi agribisnis Wakultas Pertanian Universitas Tunel Jumadura melakukan metode yang berbeda yaitu dengan sistem praktik kerja lapang secara daring atau online. Dengan melakukan kegiatan pengelolaan website dan sosial media di desa masing-masing mahasiswanya. Hal ini menuntut mahasiswa mempelajari dan melakukan kegiatan tersebut tanpa bertata muka secara langsung dan melakukan kegiatannya serba online. Yang dikarenakan bahaya COVID-19 semakin tinggi tiap harinya. Perkembangan zaman yang semakin lama semakin cepat serta inovatif merupakan cara kita agar merespon adanya perubahan yang terjadi di sekitar kita. Desa-desa ternyata juga memiliki peran yang sangat penting guna mendorong masyarakatnya agar bisa terus melakukan inovasi baik dari sisi ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta lingkungannya. Tak lupa juga tentang teknologi yang digunakan agar bisa mempermudah kehidupan masyarakat desa. Website desa bisa digunakan untuk berbagai macam diantaranya sebagai media pelayanan publik dan manajemen informasi desa. Karena sifatnya daring atau online, masyarakat bisa dengan mudah untuk mengakses berbagai informasi seperti berita tentang desa, transparansi dana desa, dan lain-lainnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut tentu sangat penting melakukan pengelolaan website dan sosial media milik desa dengan baik. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa harus bisa mengembangkan potensi yang ada di lingkungan terutama di desa masing-masing melalui kegiatan pengelolaan website dan sosial media agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas desa dalam memperoleh informasi tentang desa. Apalagi pada desa Temon, Kecamatan Grain, Kabupaten Ponorogo belum memiliki fasilitas online yang berupa website dan sosial media yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga sangat penting dilakukan penanganan lebih lanjut perihal permasalahan tersebut. Diharapkan dalam dilaksanakannya kegiatan PKL ini dapat mengembangkan potensi desa yang ada di desa Temon, dan memberi informasi lebih lanjut tentang desa kepada masyarakat luas. Berikutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuannya, ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan praktik kerja lapang yaitu mahasiswa mengembangkan website berperan aktif dalam penyediaan informasi desa, membangun koneksi dengan pihak lain, dan mahasiswa dapat meningkatkan keahlian serta memiliki etas kerja yang baik merupakan kepercayaan dirian kerja. Selain itu, mahasiswa dapat membandingkan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan. Lalu manfaatnya, harapan atau manfaat yang ingin dicapai dari adanya praktik kerja lapang dengan membantu pengelolaan website dan media sosial desa adalah bagaimana mahasiswa dapat mengetahui dan menggali informasi desa. Lalu yang kedua, menggali dan mengetahui tata kelola dan potensi yang ada di desa tersebut. Tiga, menciptakan relasi baru. Lalu manfaatnya bagi desa, yang pertama dapat mengembangkan sistem informasi desa. Lalu yang kedua, dapat mempermudah melakukan sosialisasi desa. Lalu selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Sugiman 2018 menyatakan bahwa kata desa memiliki arti yaitu satu kesatuan dari wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri atau dikepalai oleh satu orang kepala desa. Atau bisa juga didefinisikan sebagai kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Lalu, Cahyono 2016 menyatakan bahwa media sosial adalah suatu tempat di mana masyarakat dapat dengan mudah untuk memasuk berpartisipasi berbagi hingga memiliki isi yang berbagai macam yaitu blog, jejaring sosial, wiki, forum, serta dunia virtual. Lalu, Yulianto 2019 menyatakan bahwa teknologi informasi di sini memiliki peran yang sangat penting dalam bidang kepariwisataan dan pemasaran guna menggapai para masyarakat agar lebih mudah dalam mengaplikasikannya. Hal tersebut terbukti dan dapat terlihat dari seberapa banyak masyarakat di dunia yang telah menggunakan media internet sebagai sumber informasi mereka sehari-hari. Lalu, selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Di sini ada waktu dan tempat pelaksanaan. Waktunya dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 2 Maret 2021. Tempat dilaksanakannya itu di Desa Temon, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Lalu, metode pelaksanaan praktik. Yang pertama yaitu praktik kerja lapang, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, metode pelaksanaan praktik kerja lapangnya. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap observasi. Yang ketiga, tahap pengumpulan data. Dan yang keempat, tahap pelaporan. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada tiga pembahasan. Yang pertama, profil Desa Temon yang akan membahas tentang sejarah Desa Temon, struktur organisasi, demografi, potensi desa, dan permasalahan umum. Yang kedua, yaitu membahas tentang pengembangan media sosial dan website yang berupa alaman website atau blog, Instagram, Facebook, dan Twitter. Lalu, yang ketiga, membahas tentang kondisi Desa Temon yang berisi kantor balai Desa Temon, lembaga pendidikan, wisata Kedung Gamping, dan tempat ibadah. Profil Desa Temon. Yang pertama yang akan dibahas yaitu struktur organisasi pemerintahan Desa Temon, yang memiliki kepala desa bernama Joko Prasetyo ST. Lalu, Sekretaris Desa, Edi Hartoyo, Kaur Perencanaan, Rohmah Prilia S, Kaur Umum TU, Siti Nurjana, Kaur Keuangan, Yahman, Lalu, Kasih Pemerintahan, Mulyadi, Kasih Pelayanan, Arief Santoso, Kasih Kesejahteraan, Tukaji, Kami Tua Duku Kerajaan, Sujanto, Kami Tua Duku Ketro, Soekarno, Lalu, Kami Tua, Staff Kami Tua Duku Kletik, yaitu Heru Setiawe. Di sini, letak demografis dari Desa Temon berada pada ketinggian lebih dari 600 meter sampai dengan 700 meter di atas permukaan air laut dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara, Desa Ngerayun, Kecamatan Ngerayun. Lalu, sebelah selatan, Desa Sendang, Kecamatan Ngerayun. Sebelah barat, Desa Silisang Ngerayun, Kecamatan Ngerayun. Lalu, sebelah timur, Desa Selur, Kecamatan Ngerayun. Lalu, Desa Temon ini memiliki wilayah lebih dari 12.595,24 hektare yang terbagi menjadi luas tanah yang menurut kemilikan, total luas tanah desa yaitu 772,802,143 hektare. Lalu, secara demografi berdasarkan laporan bulanan pemendudukan Desa Temon, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo sampai dengan akhir tahun 2019 memiliki penduduk sejumlah 3.472 jiwa. Lalu, potensi Desa Temon. Di sini ada beberapa potensi. Yang pertama, sektor pertambangan. Potensi yang tersedia berupa tambang batu lokal dan pasir lokal desa. Lalu, sektor pertanian dan horticultura. berupa padi dengan luas 453 hektare dan potensi tanaman porang dengan luas 773 hektare ketela 35 hektare, umbi 3 hektare, dan buah-buahan nangka, durian, rambutan, nanas, dan pisang lalu sektor pertenakan di sini juga sangat produktif dikembangkan karena masyarakat pada umumnya bertena kambing jawa dan besar prospek hasilnya dengan taksiran 50 ribu ekor kambing berdaging lalu sektor hutan rakyat, masyarakat yang kulturnya perdesaan tentu memiliki lahan sektor hutan hutan rakyat yang sangat besar untuk dikembangkan seperti hutan pinus, rakyat yang disadap getahnya dengan luas 356 hektare, lalu sektor pariwisata, di dasar teman memiliki destinasi pariwisata yang beragam yang indah untuk memanjakan mata, melihat ketinggian dengan udara yang sejuk, jauh dari kebisingan kota dengan unggulan lain kopi klobot yang menjadikan inspirasi hidup lebih fresh lalu lanjut ke permasalahan umum permasalahan di sini ada tiga, yang pertama permasalahan ekonomi masyarakat desa teman memiliki masih banyak yang masih miskin karena banyaknya pengangguran serta tidak mempunyai keterampilan dalam segi produktivitas apalagi di musim kemarau, kekurangan air, sehingga kekeringan untuk bercocok tanam dan gagal panen harga sembilan kebutuhan balasan pokok yang serba mahal dan daya beli masyarakat yang relatif menurun lalu yang kedua, permasalahan keamanan sadaran masyarakat tentang scumbling menurun dan kurang sadarnya masyarakat tentang membuang sampah di sembarang tempat yang menimbulkan indikasi lingkungan kumuh lalu, permasalahan budaya seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, banyak pengaruh budaya barat yang sangat kesat maka budaya tradisional yang ada di masyarakat seolah-olah hingga terpendam karena dilupakan oleh kesadaran para generasi muda yang tidak peduli terhadap budaya warisan nenek moyang selanjutnya, kita akan membahas tentang pengembangan media sosial dan website yang pertama, yaitu laman website kita atau blog akun blog ini rutin mengupload artikel tentang kegiatan rutinan potensi desa maupun rincian profil desa sebelumnya, pemdes teman belum memiliki website sehingga harus dibuat terlebih dahulu pada saat kegiatan praktik kerja lapang ini berlangsung blog ini dibuat pada bulan Februari 2021 dengan alamat adanya blog ini diharapkan bahwa masyarakat semakin tahu tentang profil desa, kegiatan desa yang dilakukan dan juga potensi-potensinya lalu selanjutnya Instagram Instagram merupakan media sosial yang sekarang ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia tak terkecuali dengan warga desa teman yang banyak terdapat anak-anak muda dan sering menjelaskan sosial media satu ini desa teman juga membuat akun pemdes teman untuk menambah wawasan tentang berbagai macam kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemdes teman akun Instagram ini dibuat pada bulan Februari 2021 dengan nama akun e-pemdes underscore teman dan diharapkan juga bahwa pemdes teman akan terus berkembang dalam bidangnya dalam menyampaikan informasi lalu selanjutnya yaitu facebook pemdes teman bukan hal umum bahwa facebook merupakan salah satu media sosial yang paling banyak diakses oleh orang-orang di seluruh dunia maka dari itu dimanfaatkan juga oleh pemdes teman untuk menyebar luaskan informasi terkait desa teman dengan mudah dan menjamin banyak yang dapat mengaksesnya dan juga akun facebook pemdes teman ini dibuat pada bulan Februari 2021 dengan nama akun pemdes teman ngerayun diharapkan semakin rutin pemdes teman menggah dokumentasi dan informasi di akun facebooknya semakin juga semakin banyak pula yang akan mengenal lebih rinci tentang desa teman lalu akun twitter desa teman seperti akun-akun yang lain diharapkan semua warga desa teman juga dapat menerima informasi baik bisa dari berbagai situs sosial media akun twitter pemdes teman dibuat pada bulan Januari 2021 dengan nama akun at pemdes teman at pemdes underscore teman kondisi desa teman desa teman merupakan salah satu dari 11 desa yang ada di kecamatan ngerayun kabupaten ponorogo jarak desa teman dengan pusat pemerintahan kecamatan ngerayun kurang lebih 4 km dengan jarak tempuh selama 10 menit sedangkan jarak dengan ibu kota kabupaten ponorogo sekitar 33 km dengan jarak tempuh sekitar 60 menit secara demografi berdasarkan laporan bulanan kependudukan desa teman kecamatan ngerayun kabupaten ponorogo sampai dengan akhir tahun 2019 ini memiliki penduduk sejumlah 3.472 jiwa lalu kebanyakan masyarakat di desa teman ini merupakan petani yang memiliki beberapa komoditas yang sekarang ini gencadibu didayakan oleh warga diantaranya yaitu porang, padi, kunyit, jahe, jagung, dan lain sebagainya tak lupa juga terdapat fasilitas publik yang ada di desa teman diantaranya kantor desa teman kantor balai desa teman kantor balai desa teman ini terletak di jalan rayak ngerayun nomor 7 klitik teman ngerayun kabupaten ponorogo jawa timur kantor ini digunakan sehari-hari oleh staf desa teman dan juga warga yang memiliki kepentingan terkait dengan urusan pendataan maupun lain sebagainya lalu lembaga pendidikan lembaga pendidikan yang ada di desa teman ini terdiri dari 3 sekolah dasar yaitu SDN 1 teman, SDN 2 teman, dan SDN 3 teman sedangkan yang tingkat sekolah menengah pertama ada satu yaitu SMP PGRI teman dan tidak terdapat lembaga pendidik yang tingkat sekolah menengah atas lalu wisata kedung gamping tempat wisata kedung gamping ini merupakan tempat wisata yang lumayan banyak dikunjungi oleh orang-orang sekitar pada zaman dulu kedung ini umum digunakan untuk lokasi mandi maupun mencuci tetapi tidak dapat dibukiri bahwa disana juga ternyata memiliki air yang jernih dan pemandangan yang cukup indah lalu tempat ibadah tempat ibadah yang ada di desa teman hanya ada masjid karena hampir seluruh warga desa teman merupakan penganut agama Islam sehingga tidak terdapat tempat ibadah lain dan juga masjid yang ada di desa teman ini setiap duku itu memiliki masjid masing-masing sehingga tidak kesulitan dalam mengaksesnya yang terakhir yaitu kesimpulan potensi yang dimiliki oleh desa teman yaitu sebagian besar masyarakat desa teman pada umumnya bermata pencarian sebagai petani dan buru tani dengan memanfaatkan lahan yang masih kosong termasuk diizinkannya mengelola tanah perhutani sehingga masyarakat memiliki tambahan penghasilan masih memegang kuat budaya gotong royong serta masih berjalannya dengan baik kelembagaan di masing-masing lingkungan sehingga masyarakat tetap terjalin kebersamaan dan keharmonisannya dalam hidup bermasyarakat serta masih banyak terdapat komunitas kesenian kesenian desa yang berupa peguyupan seni karawitan tradisional sedangkan permasalahannya yaitu masyarakat desa teman masih banyak yang miskin sehingga banyak pengangguran serta tidak mempunyai keterampilan dalam segi produktivitas lalu kesadaran masyarakat kurang tentang membuang sampah di sembelang tempat yang menimbulkan indikasi lingkungan kumu lalu hingga tentang budaya tradisional seolah-olah terpendam karena dilupakan pengaruh adanya pengelolaan website dan sosial media ini telah dikembangkan di desa teman membawa dampak positif dan apresiasi yang besar dari masyarakat rasa antusias dan lebih mengedukasi masyarakat tentang program kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa teman serta lebih up to date dalam memperbaharui tiap-tiap informasi kegiatannya terima kasih demikian presentasi dari saya mohon maaf bila ada salah kata bila itu fiq wal hidayah waridu wal inaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh